Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 4 Akan menyampaikan hasil diskusi kami Mengenai rancangan pembelajaran tahap R Yaitu rating, revise, and reflect Kelompok kami beranggutangkan 3 orang Yang pertama, Maulidia Nifu Adati Yang kedua, Isna Yunida Alhusna Dan yang ketiga, saya sendiri, Amanah Huspaneng Tias Tahap R Pada rancangan pembelajaran understanding by design Memiliki 3 kegiatan atau 3 langkah Yang pertama, yaitu rating Yang kedua, yaitu revise Yang ketiga, adalah reflect Yang pertama, rating adalah memikirkan ulang Segala hal dengan hati-hati Pada tahap ini, rating peserta didik diajak Untuk menggali ide-ide penting dari pembelajaran Yang telah dilakukan Cara memandu agar peserta didik mampu Untuk memikirkan kembali atau rating Yaitu, yang pertama, adalah meminta peserta didik Untuk mengutarakan hal-hal yang ingin mereka sampaikan Atau mereka ketahui kembali Mengenai materi pembelajaran yang sedang diajarkan Kemudian yang kedua, memberikan pertanyaan pemantik Yang berhubungan dengan pemahaman mereka Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada salah satu dari peserta didik Untuk menjawab pertanyaan pemantik tersebut Dilanjutkan yang keempat, yaitu memberikan kesempatan peserta didik Lain untuk menanggapi atau menelaah jawaban Yang disampaikan tomanya Yang kelima, meminta peserta didik Untuk menyampaikan hal-hal yang belum mereka pahami Yang keenam, meminta peserta didik Untuk menyimpulkan ide-ide penting Yang telah mereka dapatkan Memberikan penguatan terhadap hasil umpan balik Pada ide-ide penting Langkah atau kegiatan yang kedua Yaitu revise Atau merevisi Revisi adalah kegiatan untuk menyempurnakan Suatu standar sesuai dengan kebutuhan Menurut Silverman tahun 2007 Menyatakan bahwa revise adalah Pertanyaan-pertanyaan yang membantu individu Untuk melakukan modifikasi perilaku atau sikap mereka Ancuan peserta didik melakukan revisi Adalah adanya penilaian diri Dan umpan balik dari guru Penilaian diri adalah suatu teknik Penilaian di mana peserta didik Diminta untuk menilai dirinya sendiri Berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi Yang dibelajarinya Teknik penilaian diri dapat digunakan Untuk mengukur kompetensi kognitif, afektif, maupun psikomotor Ari Kuntoto tahun 2009 menyatakan bahwa Umpan balik merupakan segala informasi Baik yang menyangkut output maupun transformasi Sederhananya, umpan balik adalah Proses penyediaan informasi yang berguna bagi peserta didik Untuk memeriksa kemampuan yang berkaitan dengan penampilan mereka Dan kemajuan belajar mereka sendiri Cara agar produk dan pertunjukan peserta didik Dapat ditingkatkan melalui kegiatan revisi Berdasarkan penilaian diri dan umpan balik Yaitu yang pertama Guru membantu menentukan ruang lingkup produk atau pertunjukan yang akan direvisi Yang kedua Guru memotivasi peserta didik Supaya tumbuh kepercayaan dirinya Dan yang ketiga Guru memberi catatan atau umpan balik Berisi komentar Dan masukan untuk ditindaklanjuti peserta didik Yang ketiga Yaitu reflect atau refleksi Refleksi adalah cara bagi peserta didik Untuk meresapi atau mendalami pengetahuan yang baru dipelajari Dengan bantuan guru Proses ini menjadi bagian penting dalam pendidikan Menurut Hasanah tahun 2014 Kemampuan merefleksikan pembelajaran dilihat dari peserta didik Mampu melihat kelebihan dan kelemahan dalam belajar Sehingga peserta didik dapat mengoptimalkan hasil belajarnya Dan mampu memantau belajarnya sendiri Cara memadu kegiatan refleksi yaitu Guru menyisihkan sedikit waktu di akhir kegiatan Belajar mengajar Kemudian bertanya secara langsung terkait pengetahuan dan cara memperolehnya Yang ketiga Membuat catatan penting Pengetahuan yang baru didapatkan Kemudian dipunggulkan Yang keempat Melakukan diskusi mengenai pengetahuan yang baru ia dapatkan Dan yang kelima Menanyakan kepada peserta didik Kesan dan pesan terkait pembelajaran hari itu Proses refleksi adalah penting Terus dilakukan untuk memainkan daya ingat Pemahaman Dan daya hayal Serta perasaan yang digunakan Untuk menangkap arti dan nilai yang dibelajari peserta didik Demikian yang dapat kami sampaikan Kurang lebihnya kami mohon maaf Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr. Wb